Sementara itu penasihat hukum terdakwa Shane Lucas memohon kepada majelis hakim agar sidang kliennya dipisah dengan terdakwa Mario Dandi. Alasan permohonan disebut karena perkara Shane memiliki komposisi yang berbeda dari Mario Dandi, mengingat hanya dijerat penyertaan. Berdasarkan surat kuasa nomor 021 dan selanjutnya, dengan ini menyampaikan permohonan permintaan pemisahan persidangan terdakwa Shane Lucas dengan Mario Dandi Satrio alias Mario dengan alasan-alasan sebagai berikut. Satu, bahwa nomor perkara terdakwa Shane Lucas Tua Lumban Turuan alias Shane adalah berbeda nomor perkaranya dan komposisi dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Mario. Demikian juga dengan anak Agnes Gerasio Arianto yang disidang dan diputus dalam perkara terpisah. Permohonan pisah perkara dari Shane ditolak setelah sebelumnya majelis hakim meminta pendapat dari penasihat hukum Mario Dandi dan jaksa penuntut umum. Atas pendapat dari ketiga pihak itu, majelis hakim kemudian memutuskan bahwa persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas tetap digelar secara bersamaan untuk mempertimbangkan efisiensi persidangan. Para saksi yang dihadirkan esensinya, keterangannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, baik untuk perkara si terdakwa Mario maupun terdakwa Shane. Yang kedua, kalau itu dawaan yang penasihat hukum terdakwa Shane permasalahkan, Saudara nanti perjuangkan di dalam pembilaan saudara. Dan demi efisiensi, faktu, tetap sidang kita akan lanjutkan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Begian ya. Baik.